Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak usadah? Alhamdulillah. Al-Quran. Akhlak. Prestasi. Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan usadah Fifi. Kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum mengikuti pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ikutin usadah. Rabbi zidani ilma wa ruzukni fahma wa zidani huda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan karuniakanlah kepahaman kepadaku. Dan tambahkanlah petunjukmu kepadaku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak usadah, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan masuk pada tema 3, sub-tema 3 tentang pengurangan, pembelajaran 2. Setelah anak-anak usadah mengikuti rangkaian pembelajaran, usadah berharap, anak-anak usadah dapat menyelesaikan soal pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Dapat menyelesaikan soal pengurangan dengan cara panjang dengan benar. Untuk itu, mari kita pelajari pembelajaran 2 ini dengan senang dan konsentrasi. Anak-anak usadah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Ankabur ayat 14 yang artinya, Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zoleh. Allah sudah menerangkan tentang konsep pengurangan dalam surat Al-Ankabur, yaitu seribu dikurang lima puluh tahun. Nah, anak-anak usadah, mari kita mulai mempelajari tentang konsep pengurangan dengan... Anak-anak usadah, hari ini kita membahas pengurangan dengan teknik meminjam. Namun sebelumnya, usadah review sedikit pengurangan tanpa teknik meminjam, seperti yang sudah anak usadah fahami atau pelajari di pembelajaran 1. Usadah review lagi seperti contoh berikut. Empat puluh delapan dikurang dua puluh lima. Masih ingat, anak usadah, kita mulai dari satuan, yaitu delapan dikurang lima. Lapan dikurang lima dapat hasilnya tiga. Empat dikurang dua dapatlah dua. Nah, anak usadah, ini pelajaran sebelumnya. Bagaimana kalau pengurangan dengan teknik meminjam? Nah, sebelumnya anak usadah harus memahami dulu bahwa untuk bisa melakukan pengurangan itu, maka angka yang di atas itu harus lebih besar dari angka yang di bawah. Seperti contoh tadi, delapan lebih besar dari lima, maka kita bisa langsung mengurangkannya dapat tiga. Empat lebih besar dari dua, maka kita langsung mengurangkannya dapat dua. Nah, bagaimana kalau angka yang di atas itu lebih kecil dari angka yang di bawah? Seperti contoh berikut. Nah, coba kita lihat. Kita mulai dari satuan, ya. Lima dikurang delapan. Lima dikurang delapan tidak bisa. Kenapa? Kita tidak bisa mengurangkan langsung lima dikurang delapan. Karena angka lima ini lebih kecil daripada angka delapan. Kalau angkanya lebih kecil dari angka yang di atas lebih kecil daripada angka yang di bawah, kita tidak bisa langsung mengurangkan. Apa yang kita lakukan? Kita harus meminjam. Kita harus meminjam ke mana? Ke angka yang di depan. Lima lebih kecil dari delapan, kita tidak bisa. Berarti kita harus meminjam ke angka di depannya. Yaitu angka empat. Nah, empat kita harus pinjam satu. Nah, usada menyilang. Kenapa? Empatnya akan dipinjam, maka angkanya akan berubah. Empat dikurang satu, hasilnya adalah, atau tersisa tinggal tiga. Empat kita kurang satu, atau kita pinjam satu, tinggal tiga. Maka, usada tulis di atas sini. Ini jangan lupa disilang angka empatnya, karena angkanya sudah dikurangin satu. Satu, yang kita kurangin tadi, yang kita pinjam tadi, kita letakkan di depan. Ingat, di depan angka yang mau kita kurangkan tadi. Nah, sekarang angkanya jadi lima belas. Lima belas dikurang delapan, sudah bisa? Sudah, karena lima belas sudah lebih besar daripada delapan. Kita hitung mundur. Lima belas di kepala, delapan di tangan. Kita mundur ya. Lima belas di kepala, kita lanjutkan. Empat belas, tiga belas, dua belas, sebelas, puluh, sembilan, delapan, tujuh. Dapat hasilnya tujuh, langsung kita tulis di bawah. Nah, sekarang angka puluhannya tersisa di sini adalah tiga. Tiga dikurang satu. Tiga kita kurangin satu. Hasilnya adalah dua. Bagaimana, anak-anak usada? Kita lihat soal berikutnya. Contoh berikutnya ya. Supaya anak usada lebih faham. Empat puluh dikurang dua puluh enam sama dengan titik-titik. Usada akan menulisnya dengan cara susun ke bawah supaya lebih gampang. Empat puluh dikurang dua puluh enam. Kita mulai dari satuannya. Nol dikurang enam. Berarti, nol dikurang enam tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena nol lebih kecil daripada enam. Nol lebih kecil tidak bisa kita melakukan pengurangan. Yang kita lakukan adalah meminjam terlebih dahulu. Berarti, kita meminjam ke depan angka di depan nol. Yaitu angka empat. Nah, kita pinjam hanya boleh satu angka. Empat, kita pinjam satu. Maka, tersisa adalah tiga. Empat, kita kurangin satu. Atau kita pinjam satu. Tinggal tiga. Kita tulis di atasnya. Nah, empatnya. Jangan lupa disilang ya. Karena dia sudah berkurang satu. Sudah dipinjam satu. Nah, satu yang tadi kita pinjam. Kita letakkan di depan angka yang mau. Kita kurangkan tadi. Ingat, di depan. Sekarang jadi sepuluh. Sepuluh sudah lebih besar dari enam. Maka, kita langsung mengurangkan. Sepuluh di kepala. Dikurang enam di tangan. Sepuluh, kita hitung mundur. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat. Kita tulis di bawah. Empat. Nah, sekarang yang tadi puluhannya adalah tiga. Tinggal tiga ya. Tiga dikurang dua. Hasilnya satu. Maka, jawabannya empat puluh dikurang enam belas. Hasilnya adalah empat belas. Bagaimana anak-anak usada? Sekarang kita lihat satu contoh lagi. Nah, kita lihat contoh terakhir. Semoga anak-anak usada jauh lebih faham. Enam puluh tiga dikurang tiga puluh lima. Usada tulis dengan susun ke bawah. Sama seperti tadi, kita mulai dari satuan terlebih dahulu. Yaitu, tiga dikurang lima. Apakah bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena tiga lebih kecil dari lima. Karena tiga lebih kecil, kita tidak bisa mengurangkan. Kita harus meninjam ke angka di depannya. Yaitu, angka enam. Enam, kita pinjam satu. Atau kita kurangin satu. Tersisa adalah lima. Jangan lupa dicoret. Dan kita tulis yang limanya di atas sini. Satu yang kita pinjam tadi, kita letakkan di depan. Ingat, di depan angka yang tadi kita kurangkan. Nah, sekarang tiga belas. Dikurang lima. Tiga belas dikurang lima, kita hitung mundur. Dua belas, sebelas, sepuluh, sembilan, delapan. Hasilnya adalah delapan. Usada tulis di sini. Sekarang, angka puluhannya adalah angka lima. Lebih besar dari tiga. Lima dikurang tiga, hasilnya dua. Jadi, 63 dikurang tiga puluh lima adalah dua puluh delapan. Semoga, usada bisa memahami pengurangan dengan teknik meninjam ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengurangan cara panjang. Anak usada, kita sudah bahas sebelumnya pengurangan cara panjang ini di semester satu. Nah, usada akan mengulang lagi, walaupun angkanya di semester dua ini jauh lebih besar. Contohnya, lima puluh dikurang tiga puluh. Masih ingatkah anak usada? Kita harus mengurai-nya terlebih dahulu. Pengurangan dan penjumlahan cara panjang itu hampir mirip. Jadi, anak usada harus memperhatikan tanda yang di sini. Jika dia pengurangan, berarti kita mengurang ke bawah. Jika dia tanda tambah, berarti menjumlah ke bawah. Nah, sekarang karena tandanya tanda kurang, berarti kita mengurang. Tapi caranya hampir sama. Kita mengurai-nya lebih dahulu. Nah, kita urai angka yang di atas. Lima puluh. Kita mulai dari angka lima sebagai puluhan. Lima sebagai puluhan nilainya adalah lima puluh. Kita letakkan juga di depan. Nah, angka yang di belakang, satuan, yaitu angka nol. Nilainya tetap nol. Nah, kita tulis juga di belakang sebagai satuan. Lalu, tiga puluh. Kita mulai dari angka tiga sebagai puluhan. Maka, nilainya adalah tiga puluh. Kita letakkan juga di depan. Lalu, angka nol sebagai satuan. Nilainya tetap nol. Nah, karena di sini tadi mengurang, maka kita harus mengurang. Ingat, pengurang itu dimulai dari satuan. Nah, jika satuannya lebih besar, atau ingat, kalau pengurangannya angka yang di atas lebih besar, atau sama besar, kita bisa langsung mengurangkannya. Tapi, jika angka yang di atas tadi lebih kecil, maka tadi kita menunjam. Nah, sekarang, nol dikurang nol. Berarti sama besar, maka kita bisa langsung mengurangkan. Nol dikurang nol, nol. Lima puluh dikurang tiga puluh, dua puluh. Berarti, dua puluh ditambah dua nol, hasilnya dua puluh. Bagaimana, anak-anak saudara? Kita loh, lihat contoh berikutnya. Empat puluh tujuh dikurang enam. Sekarang, dua angka dikurang satu angka. Kita urai sama seperti tadi. Empatnya, sebagai puluhan nilainya empat puluh, ditambah tujuh. Kemudian, di sini, yang bawahnya tidak ada puluhan. Maka, di sini kita kosongkan. Tidak kita isi. Enamnya sebagai satuan, kita tulis enam. Nah, tujuh lebih besar daripada enam. Maka, kita bisa langsung mengurangkan. Karena dia lebih besar. Tujuh dikurang enam, dapat satu. Lalu, empat puluhnya, langsung kita turunkan ke bawah. Kenapa? Karena tidak ada teman yang untuk kita kurangkan. Empat puluh ditambah satu, hasilnya empat puluh satu. Jadi, empat puluh tujuh dikurang enam, hasilnya adalah empat puluh satu. Bagaimana, anak-anak usada? Nah, anak-anak usada yang soleh dan soleha. Sampailah kita di penghujung pembelajaran. Tapi, usada akan menyimpulkan terlebih dahulu. Bahwa, menyelesaikan soal pengurangan, kita harus memperhatikan angka pengurangnya. Nah, jika angka yang di atas lebih kecil dari angka yang di bawah, maka kita tidak bisa mengurang. Tapi, jika angka di atas lebih besar atau sama besar dari angka yang di bawah, kita bisa langsung mengurang. Nah, jika lebih kecil, kita harus menginjam ke angka yang di depannya. Hanya boleh kita menginjam satu angka. Kemudian, angka tersebut kita letakkan di depan angka yang ingin kita kurangkan tadi. Semoga anak-anak usada lebih memahami pembelajaran kita hari ini. Usada tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.